Badan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Habibie Festival dengan tema Lihat, Sentuh, dan Rasakan Teknologi dan Inovasi Terbaru. Bekraf Habibie Festival 2018 adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong perkembangan industri kreatif Indonesia lewat inovasi teknologi. Bekraf Habibie Festival 2018 yang akan digelar di Jakarta International Expo 20 September mendatang akan kembali menampilkan bazar inovasi Mekerland, Fintech 2.0, Future of Transportation, Future of Living, dan Infusion. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyatakan Bekraf Habibie Festival 2018 disiapkan untuk memacu daya kreasi dan inovasi serta daya saing pelaku industri di pasar global. Founder Habibie Festival Ilham Habibie menambahkan Habibie Festival 2018 bertujuan untuk membudayakan teknologi sebagai karya manusia. Di sini Bekraf kita merasa bahwa ada kaitan yang erat antara inovasi dan kreativitas. Cuma di Pameran Habibie Festival ini lebih kental teknologinya, lebih kental e-technya, sainsnya. Sedangkan kalau di Badan Ekonomi Kreatif biasanya kami lebih kental seninya. Nah justru di sini kita ingin menggabungkan cara penyajian melalui seni dari sebuah teknologi, dari inovasi-inovasi dan teknologi yang canggih. Membudayakan teknologi, nah itu apa sebetulnya? Saya kasih dua contoh, ini ada seni, ada teknologi, dua-duanya karya manusia. Kalau kita ditanya, seni itu bagian dari budaya nggak? Kita pasti jawab langsung iya, seni rupa itu bagian dari budaya. Kalau teknologi, tanya-tanya, kan tidak semua jawab langsung gitu. Padahal itu juga karya manusia. Jadi, menurut saya, kita memang harus mengepi bahwasannya teknologi itu bukan sesuatu hal yang dingin, atau bukan sesuatu hal yang mahal, yang kita hanya import dari luar, jadi bukan bagian daripada identitas kita sebagai Indonesia. Itu memang menurut saya salah, dan harus kita tegakkan. Jadi, itu harus ditegakkan, dan harus dibenarkan, sehingga itu adalah tujuan utama daripada yang di, atau slogan utama daripada bekar Indonesia, itu adalah membudayakan teknologi. Terima kasih.